Selamat datang kembali di Movie Freak. Gile, Movie Freak Army mantap ya. Masih bareng gue Adam. Dan Loki. Dan tadi kita udah ngebahas soal main movie kita yaitu Ed Astra dibintangnya oleh Brad Pitt. Nah kalau yang ini. Tadi dari galaksi kita pergi ke surga ya. Dari galaksi kita pergi ke mitologi. Ini ada Necha yang kalau gue liat. Mungkin disini karena baru masuk ya hype-nya belum tinggi-tinggi amat. Tapi kalau misalkan di box office internasional. Film ini sudah mengumpulkan pundi-pundi box office sebesar 700 juta USD. Lebih. Lebih. Dan film ini juga rilis di Verti IMAX tentunya. Dan buat gue untuk ukuran film animasi China. Ini keren banget. Dan lu masih inget kan waktu itu kita ngebahas Wondering Earth? Yes. Nah itu salah satu tonggak kemajuan perfilman China gitu ya. Mereka bisa bikin film sci-fi yang keren. Nah sekarang mereka bisa bikin film animasi yang gak kalah keren juga gitu. Ini mau ngalahin itu ya. Yang animasi dari India tuh. Yang krisna. Oh krisna. Ya ya ya. Krisna si bocah biru. Nah itu Indonesia kapan gitu kan. Kalau ini si bocah api. Wih itu dia ya. Bocah biru, bocah api, bocah gila ya. Nah daripada kita penasaran filmnya seperti apa. Nah kita mau kasih tau dulu nih liputan screening dari filmnya berikut ini. Oke smart viewers. Sekarang gue udah berada di CGV Grand Indonesia nih. Di belakang saya ya. Udah siap banget untuk nonton film Necha. Ini adalah film animasi dari China yang lagi booming-boomingnya banget di luar sana. Karena di box office global film ini sudah mencapai atau melewati angka 600 juta USD. Dan gak cuman itu. Di China sana Necha juga sudah dirilis dalam bentuk IMAX 3D. Pastinya ini filmnya menarik banget. Dan merupakan film yang penting terutama bagi industri perfilman China. Seperti apa filmnya? Dan seseru apa sih screeningnya? Yuk langsung ikuti saya. Halo aku Oni. Kebetulan dapat kesempatan untuk premiere nonton Necha di sini di CGV. Jadi kesannya animasi ini dari China dan ini asik banget. Seru. Visualnya itu sangat memanjakan. Belum lagi actionnya juga enak. Dan dari kualitas animasinya cukup halus ya. Ditambah dengan soundtracknya yang enak banget. Dan kita dibawa ke nostalgia kita dulu. Waktu kita sering nonton Sun Gokong dan tokoh Necha ini jadi fokus utamanya. Dari plot, alur kisahnya sangat menyenangkan untuk dinikmati. Terutama semua umur sih ini sebenarnya. Jadi bisa dinikmati siapa aja dan bisa diajak keluarga untuk nonton. Kemudian kesan-kesannya lagi pesan dari cerita ini cukup bagus. Terus ada family, ada menemukan jalan takdirnya sendiri. Kemudian aksinya sama yang paling menonjol adalah humornya. Humurnya terkesan effortless. Jadi kita bisa menikmati ceritanya ini dengan apa ya. Tiba-tiba tuh dibikin ketawa. Terus lagi serius-serius. Terus ada adegan yang bikin kita senang. Jadi nggak terlalu serius tapi juga pesannya dapet. Jadi overall kalau dari 10, 1 sampai 10 aku kasihnya 8,5 untuk animasi yang ini. Smart viewers. Gue baru aja nonton tadi ya Necha. Ini film terbaru dari Moxie Notion. Animasi dari China. Dan ini ambisius banget. Filmnya keren. Gue nggak nyangka animasinya bakal sebagus ini. Dan pastinya Necha-nya bangor banget. Bandel banget. Cuman selain itu kita juga bisa ngerasain hal-hal lain yang pastinya ada di film sebuah keluarga ya. Ada senang, ada sedih. Pokoknya komplit. Nah buat smart viewers yang pengen tontonan berkualitas. Nggak cuman buat sendiri tapi juga bersama keluarga. Lo bisa enak banget nonton Necha ini. Tayang mulai tanggal 25 September 2019 di bioskop kesayangan Anda. Adam Pratama dan Jennifer Punk melaporkan langsung dari CGV Grand Indonesia. Hanya untuk Benus TV. Cajian. Nah smart viewers. Mantap. Ya jalan dulu dari belakang dong. Gue udah duduk. Smart viewers. Nah itu ya tadi liputannya screening dari film Necha. Besok rilis. Besok rilis tanggal 25. 25 September. 25 September. Nah sebelum rilis kita mau kasih tau dulu review non-spoilernya seperti apa film ini. Jadi sutradaranya itu adalah Yuyang. Pemainnya siapa aja yuk. Kok lu ngobrol ke gue. Pemain ada Yanting Liu. Mohan. Khosun. Kilu. Jangming Zhang dan Wei Yang. Sedap. Yeah. Nah references atau similar moviesnya itu ada Necha Conquers the Dragon King tahun 1979. Terus juga ada I am Necha di tahun 2016. Betul. Sinopsisnya sih ini pastinya bercerita tentang legenda Necha ya Lok ya. Dan smart viewers di rumah. Dia adalah seorang manusia yang merupakan apa ya tadi reinkarnasi. Jolmaan. Dari pil iblis. Pil iblis. Yoi. Kalau pil kuat kan udah banyak. Ini pil iblis. Jalan-jalan kan lu dengernya gitu. Kuat juga ini. Bibit berarti. Kalau pil mungkin bibitnya kali ya. Bebet bobot sekali. Bibit-bebet bobot. Bibit-bibitan gitu. Ya kan. Nah sekarang kita mau mengukur bibit-bebet dan bobotnya film ini seperti apa Bapak? Dari naratif ya dulu. Siap dulu anda. Ini non-spoiler. 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 Ini betul-betul menceritakan tentang awal mula kisah Necha. Betul. Dari masih pil iblis. Dari masih. Dari. Kan debu ya. Tadi kan di trailer ada tuh yang gini-gini. Nah itu dia disitu tuh. Oh bukan. Ada yang gini. Pokoknya di awal-awalnya tuh memang dia diceritain enggak langsung ketika dia lahir. Enggak. Dari awalnya itu. Ada dewa langit disitu kan. Rame banget ya. Tinggal nunggu sungkokong lewat banget udah tuh. Kalau Cina tuh udah pasti kolosal ya. Kolosal pastinya. Kolosal sekali. Tapi kolosal disini juga animasi kolosalnya. Nah disini juga dikasih tau tentang pergumulan Necha dengan takdirnya dia. Ketika menjadi apa ya. Menjadi manusia gitu. Dia kan emang manusia sebenernya. Tapi kan dia jelmaan gitu kan. Pengkarnasi. Setengah-setengah ya. Nah yang patut diapresiasi disini adalah bagaimana film menyampaikan moral value-nya. Bagaimana kita sebagai manusia itu bisa bersikap terhadap takdir kita sendiri. Bagaimana manusia bersikap terhadap takdir kita sendiri. Siapa yang bisa menentukan takdir seseorang ya kita sendiri. Nah disini influence positifnya Necha menurut gue terasa ada. Disitu ya value-nya ya. Value-nya disitu. Bagus lah kalau buat ditonton untuk generasi muda. Tapi kalau ditarik kearifan Indonesia kayaknya serem ya. Apa tuh? Kayak manusia jelmaan ini gitu. Eh tapi di Indonesia kan juga banyak tau yang kayak gitu kan. Itu banyak sekali. Banyak sekali itu. Cuman kalau di tadi kan lu bilang horror-horror. Sebenernya selain horror juga ada unsur heartwarming. Heartwarming. Heartwarming-nya dari mana lho? Dari unsur keluarga tadi kan ada review dari penonton kita. Sedap. Lu familiar gak sih sama orangnya? Sangat familiar sih wajahnya ya. Cukup dia seorang gak usah vox pop yang lain udah panjang gitu ya. Udah panjang gitu kan. Jadi kayak unsurnya dari animasi ini nunjurin ke keluarganya. Ke keluargaan ya kan. Betul. Dari value keluarga. Ribet ya gue ngomongin ya. Value keluarga ya kan. Value keluarga. Terus juga ada apa unsur komedinya tuh juga effortless. Effortless ya. Jadi kayak ini buat semua umur tuh cocok sekali. Cocok sekali. Value juga ada. Terus juga babak demi babak juga dituturkan dengan baik ya. runtut. Walaupun nanti bakal ada lip atau loncatan ke latar waktu tertentu. Jadi gak semuanya kayak diceritain Dori Naca bener-bener mulai dari pil sampe dia jadi gede gitu. Enggak. Ada lompatan waktunya sendiri gitu. Dan problem. Oh. Which is masalah. Masalah yang ada disini tuh simple. Simple? Simple banget. Tapi berhasil diolah Nuc menjadi lebih menarik. Caranya adalah dengan salah satu. Salah satu caranya itu memadukan problem tersebut dengan layer-layer tambahan. Dan arc dari karakter pendukung. Yes. Disini walaupun judulnya Neca tapi kita juga bisa ngeliat karakter-karakter lainnya yang gak kalah penting. Mereka cuma bukan ditampilkan sebagai tempelan doang tapi juga ada ininya ada andilnya. Termasuk karakter yang baru muncul di pertengahan film. Ya berarti berhasil ya. Biasanya kan kalau ada problem problemnya udah konkret ditambah layer-layer. Jadi kadang gak rapi. Ngawang. Ngawang gitu kan. Jadi diimbang ya. Iya masih sesuai dengan koridornya lah gitu. Karena problemnya simple ditambahin layer jadi gak terlalu ngawang. Jadi balance. Jadi lebih berwarna. Perfectly balance. Idi perfectly balance ya kayak iklan apa gitu ya Loki. Kayak film apa ya gitu. Ini juga buat review sinematiknya. Neca itu gue rasa animasinya bagus untuk ukuran animasi dari non Hollywood ya. Ya udah setara lah dengan kayak Frozen. Terus juga Kung Fu Panda. Jadi buat lo yang pengen nonton animasi dan masih ragu ini bagus gak sih animasinya. Tenang aja ini bagus animasinya. Ini udah better ya. Better. Terus juga ada apa lagi. Ada beberapa animasi yang bisa menunjukkan gambar secara detail. Mau kayak Toy Story ya. Hard loh. Eh hard ya. Disini susah loh. Animasi tapi menunjukkan things yang detail gitu loh. Betul. Kalo lo mau tau. Kalo lo mau tau juga ada di dalam trailer sih. Disitu ada ditunjukkan. Seperti apa detailnya. Dan beberapa action sequence ini yang menarik banget. Gue suka banget. Ada action sequence yang ditampilkan dengan baik. Padahal action sequence nya tuh rumitnya luar biasa. Serius. Ada di tahap resolusi itu berantem berantem berantem. Kameranya diambil dari kayak berbagai sisi gitu. Dan point of view nya bukan point of view mengikuti karakter utamanya. Which is in nature. Bukan. Tapi benda yang direbutkan. Diperebutkan sama karakter-karakter yang sedang bertarung disitu. Dan apakah benda itu? Nah itu. Makanya besok tuh ditonton. Ditonton. Itu kamera work nya bagus banget. Untuk ukuran animasi. Keren lah. Sangat dinamis. Terus juga tadi sense of humor nya sempet disinggung. Yang disinggung gak apa? Effortless ya. Effortless. Serius. Gue tuh suka ngakak di. Banyak bagian di film ini. Karena ini cocok buat semua umur ya. Iya. Karena ya. Tadi awal animasi kan. Sebenernya heavy ya. Demon. Enkarnasi. Tapi ini cocok buat anak-anak. Mereka bisa ngubah sesuatu yang terkesan berat tadi. Jadi menarik. Dan ringan untuk dibawakan. Jadi cinema keluarga. Iya. Sedap ya. Jadi gak terduga lah. Mau itu ada dark comedy di dalamnya. Tapi. Karena dibawain secara animasi. Jadi kita juga. Terhibur. Gitu. Spoiler dikit. Apa? Spoiler dikit. Apaan tuh? Akan ada 2 credit scene. Oh. Yes. Credit scene nya bakal ada 2. Jadi jangan pulang dulu. Dan dia tuh pop fun lagi. Dia tuh. Kocak lagi. Di apa. Sebelum memperkenalkan. Memperkenalkan. Credit scene nya itu. Dia tuh munculin gambar neca. Lagi nyengir. Terus dia bilang. Eh jangan pergi dulu. Ada credit scene yang mau lewat gitu. Baru abis itu credit scene. Eh credit title. Abis itu credit scene. Ada 2 sih disini. Gue sih ngeliatnya sebagai orang yang awam. Awam dengan mitologi. Dan juga kebudayaan China gitu. Jadi tertarik sih. Apa yang bakal mereka bawa. Untuk film berikutnya. Kalau ada ya. Harusnya sih ada. Dan sebenernya. Kalau China. Gue tertarik kayak Three Kingdoms. Three Kingdoms. Yang kalau terkenal ya. China tuh layernya lebih luas lagi gitu loh. Bener. Apa yang game itu? Warior. Dinasti Warior. Itu kan dari Three Kingdom gitu loh. Itu dia. Dan ternyata. Kan tuh populer banget. Iya. Terus kalau kita bahas jadi. Program sebelah dong. Jangan ya. Yang itu ya. Itu. Ayo udah. Ngeloading itu. Loading gitu kan. Jadi itu. Memang banyak hal dari. Kebudayaan China yang. Dikemas secara apik. Dengan cara yang pop. Seperti ini. Buat gue sih. Itu cara yang bagus lah. Buat memperkenalkan. Kebudayaan. Suatu negara. Ke dunia gitu. Nah kalau buat skor. Kalau dari lo. Dari gue. Skornya. 8. Kalau gue. Skornya. 7. 7.5. 7.5. Karena ini kan maksudnya. Animasi lah ya. Animasi baru juga. Di Cina gitu. Progress. Progress lah. Kalau dari gue. Kenapa 8. 8. Ada. Bentuk-bentuk animasi. Yang menurut gue. Gue pribadi. Kayak kurang suka gitu. Ini kenapa. Terlalu tirus sih. Apa. Animasinya. Apa. Penggambarannya. Penggambaran karakter ya. Ya. Terlalu cartoonish banget. Apa. Cartoonish banget lah. Istilahnya kayak. Nggak. 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 Make sense gitu. Cuman. Ya. Itu mungkin adalah. Salah satu. Ke apa ya. Warna lain. Di film ini. Jadi gue. Memaklumi hal tersebut. Tapi overall. Kalau ngomongin soal cerita. Menurut gue. Ceritanya solid sih. Solid. Mereka tahu. Apa yang. Pengen mereka kasih. Mereka tahu. Seperti apa. Legenda Naca itu. Dan mereka juga tahu. Bagaimana. Legenda Naca itu. Bisa menginspirasi. Penonton yang melihatnya. Atau. Generasi muda. Itu. Betul sekali. Apa tadi. Animasinya. Kan gue bilang ini progress. Progres lemah. Awal-awal lah ya. Iya awal-awal oke lah. Oke lah. Nah. Seperti itu.